Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh temen-temen bertemu dan berjumpa kembali dengan Cak Ceri channel kali ini Cak Ceri sedikit mengajak kalian jalan-jalan yaitu di Taman Dayu temen yang ada di pasuruan atau pandan pasuruan ya Bagaimana kelanjutan video ini yuk kita ikuti sama-sama temen jangan lupa subscribe share like dan komen dari Cak Ceri channel yuk lanjut lagi dilanjutkan lagi temen-temen jadi perjalanan kita mulai dari atas ini ya temen-temen saya belum pernah ke sini saya lihatkan dulu untuk situasi dan kondisi temen-temen jadi di atas ini ada beberapa tempat kuliner makan dan minuman kemudian disini juga menyediakan permainan anak-anak temen-temen jadi ada prosokan kemudian ada ayunan juga terus saya lihatkan suasana kuliner jadi untuk kulinernya disini itu bermacam-macam aneka ini ya aneka kuliner juga jadi mulai soto kemudian mulai rawon kemudian dan berbagai macam produk kuliner dari human yuk kita lanjut lagi untuk mengeksplor temen temen-temen di Taman Dayu yuk lanjut lagi yuk baik saya lanjutkan lagi temen-temen jadi the Taman Dayu ini ada di Kalitengah desa sekarang jati Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan ya temen-temen jadi ini benar-benarnya sih perumahan cuman disini juga menyediakan beberapa res area sebelum atau setelah ke malam ke Malang kalau capek bisa tidak istirahat disini temen-temen jadi disini menyediakan berbagai macam tempat kuliner ada beberapa yang juga buka kemudian sebagian juga tutup temen-temen ini ada kepenting juga terus kemudian daya jualan sate juga disini terus berbagai macam ini juga ya kuliner dari Korea juga saya lihat tadi yuk kita lanjut lagi untuk ke depan ya teman melihat suasana yang ada di bawah parkiran nah ini parkirannya temen tadi ini parkiran mobil kemudian kalau motor ada di depannya itu temen-temen yuk lanjut lagi baik ya dilanjut lagi untuk menuruni tangga ya temen jadi saya coba untuk turun tangga untuk sama review itu semua yang ada di sini jadi untuk tiket atau tempat masuknya ini gratis temen jadi kita cuma terkenai parkir aja dan kalau untuk parkir mobil itu ada di sebelah kanan ini temen ini untuk parkir mobilnya aku coba untuk ke depan lagi atau temen jadi ini yang menambah daya tarik anak-anak dulu kesini ini adalah sarana yang berbayar jadi ada beberapa sarana yang tidak berbayar dan berbayar nah saya lihat dulu tuh yang berbayar ini ada sebuah tempat yaitu wahana permainan mobil yaitu bom jadi untuk tiket masuknya ini sekitar 15-20 ribu jadi ini untuk sarana atau wahana yang berbayar temen-temen ayo coba kita ke sebelah lagi untuk mengekspor atau mereview lagi ke depan lagi yuk kita lanjutkan lagi yuk abis ini yuk untuk melihat suasana yang lain yuk baik menuju ke rute selanjutnya temen-temen jadi disini juga ada tempat untuk makan yang sangat luas saya coba ke belakang temen-temen saya coba review satu persatu untuk wahana permainannya nah ini ada wahana permainan untuk anak juga jadi ini kapal kalau nggak salah ini cuman kapalnya agak kecil kalau yang di sebelah kiri saya itu kapalnya agak gede temen-temen nanti coba kita review ayo coba kita ke belakang lagi untuk mereview beberapa tempat ya temen-temen nih kapalnya terus ini saya lihat dulu ada beberapa aneka tanaman bonsai di sini temen-temen ini beraneka tanaman bonsai saya juga ada di sini yuk kita lanjutkan lagi untuk mereview ke tempat yang lainnya yuk lanjut selamat menikmati baik dilanjut lagi untuk melihat suasana ini ya temen kuliner jadi banyak sekali kuliner kuliner disini temen-temen nah ini tempat-tempat kuliner kemudian meja kursinya juga sudah tersedia terus ini juga ada Indomaret ternyata disini saya lihat tadi temen-temen jadi disini juga ada Indomaret jadi nggak perlu khawatir kalau kehabisan makanan minuman di Indomaret juga banyak temen-temen disini yuk aku lanjutkan lagi ke depan lagi ya untuk ke rute selanjutnya yuk lanjut lagi untuk berputar-putar dan melaporkan suasana yang ada di di Taman Dayu yuk lanjut lagi temen-temen ini salah satu stand makanan korea kalau enggak salah tempat jadi disini juga banyak menyediakan stand untuk makanan korea juga yuk lanjut lagi temen-temen yuk baik ah dilanjut lagi temen-temen jadi disini juga banyak yang jualan pakaian yang temen-temen jadi ini ada pakaian yang serba Rp10.000 temen lainnya pakaiannya ini nggak tahu ini pakaian bekas mungkin ini Rp10.000 terus kemudian ada juga yang harga Rp25.000 terus disini juga banyak yang jualan boneka ya temen jadi kalau boneka ini harganya juga bervariatif antara 35-50 kemudian 100 ribuan ke atas juga ada tergantung besar kecilnya boneka temen-temen jadi ini bonekanya buahnya sekali warnanya juga sangat ceria dan meriah ah nih temen-temen saya lihatkan untuk doko boneka yang ada di sini temen-temen yuk kita lanjut lagi untuk explore ke tempat yang lain saya lihat disini yuk baik lanjut lagi temen saya masih ada di toko boneka ini sangat menarik disini temen-temen biasanya sih anak-anak kecil-kecil yang sangat menarik soalnya warnanya juga meriah atau menyalahkan temen ini salah satu boneka kepala sapi kalau nggak salah temen-temen terus ada beberapa boneka ini ada yang boneka buaya juga dan permaneka macam boneka temen-temen nih saya lihat dulu untuk boneka bonekanya termasuk ada ikan juga ikan hiu yuk lanjut lagi yuk selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati hai 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 baik Gama nunjuk ke rute selanjutnya ya temen-temen jadi disini juga ada kedai untuk kopi terus kemudian saya tunjukkan lagi ini wahana salah satu wahana kapal juga ini yang paling gede yang disini yang tadi itu yang kecil temen ini yang gede temen kapalnya jadi tiongpang ngamping koneg itu menjadi yang kabiasa nih katanya muntah ah nih kemungkinan sih malam hari ini makin menarik temen-temen soalnya lampu-lampu disini berwarna-warni itu juga menambah daya tarik tersendiri di palmandayu temen-temen yuk lanjut lagi temen-temen selanjutkan yuk selamat menikmati baik ke dilanjutkan lagi untuk melihat cebelah utara temen-temen ini banyak banyak sekali yang apa kuliner-kulinernya terus kemudian ini agak sepi temen-temen kebetulan aku kesini pas bukan hari weekend atau bukan hari liburan kemudian suasananya ini aku kesini sore hari temen-temen nah ini suasana yang ada di tamandayu kemudian ini parkir motornya juga lumayan dan banyak juga sebenarnya atau ini parkirnya pegawainya atau tamunya kita nggak tahu ya Coba kita lagi ke depan lagi untuk melihat suasana di sekitaran tamandayu suasananya sih ini sangat terindang kebetulan ini juga banyak pohon gede-gede juga di sini temen-temen jadi menambah suasana semakin nikmat dan semakin sahdu yuk kita lanjut lagi untuk kedepan lagi yuk temen-temen yuk baik dilanjut lagi menuju ke sebelah utara temen-temen habis ini kita nyebrang cuman nah ini belum selesai saya untuk iya saya belak utara saya coba untuk ekspor dan melaporkan temen aku coba menuju ke ini ya temen eh area atau wahana permainan kuda-kudaan nah ini temen wahana permainan kuda-kudaan untuk informasinya sih harganya atau tiketnya ini hampir sama temen-temen sekitar 15-20-an ribu untuk permainan permainan kuda-kudaan ini temen ini kebetulan masih sepi hanya ada satu orang aja yang menumpang mungkin anjuri atau malam hari ini ya makin ramai temen yuk kita lanjut lagi untuk menyebrang ke sebelah barat ya temen aku coba ke sebelah barat untuk nyebrang ke ini ah melaporkan yang di sisi barat yuk kita lanjut lagi Hai 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 baik kita lanjutkan untuk nyebrang ke sebelah barat ini suasananya Tuhan jadi banyak pohon gede-gede yang menambah rindang suasana yang ada di sini walaupun panas wajahnya ini udaranya lumayan dingin dan sejuk di sini temen yuk kita lanjut lagi sambil menunggu motor dan mobil sepi ya temen yuk kita lanjutkan yuk habis ini yuk baik dilanjut lagi ke sebelah barat ini temen ada beberapa food area juga atau food veranda kemudian disini juga ada beberapa tempat untuk bersua foto atau berselfir ya temen ah ini temen bisa digunakan untuk selfie atau sebuah foto kemudian aku coba ke sebelah kiri ya temen habis ini kalau yang di depan itu kulinernya aku coba untuk mengeksplor di sebelah depan ini ini temen ini ada sarana wahana permainan gratis untuk anak-anak ada beberapa wahana sih prosotan juga terus kemudian ada ayunan juga ini kebetulan juga sepi ya temen disini nah kebetulan bukan hari seluruh weekend yuk kita lanjut lagi habis ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati baik aku lanjutkan temen jadi disini juga banyak sekali yang ini ya yang di sebelah barat ini juga banyak yang menyediakan kuliner ini es krim yang paling banyak temen terus kemudian ini mungkin area terakhir yang aku explore dan aku laporkan karena semuanya juga juga sudah aku explore baik aku jumpa di seluruh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai ketemu lagi di video-videoku selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehat salam sukses selalu dari cacir selamat menikmati selamat menikmati